Hai screenshot Hai Nah mantap di sini download app tour aman screenshot juga bisa dan aplikasi juga working semua ya di sini ya guys sekarang kita sudah masuk ke PC ya Windows ya sekarang kita melakukan proses pembuatan installeran USB ya di sini filenya sudah gua arsip ke Winrar jadi sudah satu paket ya nanti sekalian kalian download di deskripsi linknya akan gua sertakan di situ namanya run USB final Intel titik zip ya atau 7z karena di situ sudah gua arsip menjadi satu kesatuan jadi enak tinggal download saja kita ekstrak guys file-nya nah dalam file arsip tips ini ada empat ya guys yang pertama software balena etcher setup nah yang kedua file run USB nya yaitu final yang ke-3 boot dan ke-4 clover kita ekstrak saja guys disini karena kita akan melakukan proses pembuatan installer run USB yang berbasis sebenarnya DMG itu Mac ya karena memang Bypass ini programnya program Mac sebenarnya dia Hai Macintosh untuk jailbreak kita install saja ya guys ini balena setelah etcher setupnya kita install setelah kita install kita buka aplikasinya dan jangan lupa juga di format ya SD card nya sorry flashdisk nya di format karena untuk memastikan dia bersih ya tidak ada gangguan guys untuk 2GB juga boleh 4GB boleh 16GB juga boleh terserah di sini gua menggunakan USB flashdisk flashdisk sebesar 2GB karena install run USB ini versi ringan ya guys dikembangkan oleh Bangla ya kan ini kita buka aplikasi atau software balenanya karena kita akan melakukan proses writing flashdisk image-nya pertama yang tengah kita klik dulu kita pastikan disitu apa USB nya atau flashdisk nya terbaca ya guys jangan sampai enggak tercentang hijau ya di sini sudah terbaca sandis kita klik continue saja sudah oke lalu kita select image kita cari file DMG nya final Intel DMG kita klik Open kita tunggu sebentar dia loading nah setelah tampilan seperti ini kita klik saja flash dan ya guys prosesnya sedang berjalan ya kita tunggu sampai dengan selesai ini pembuatan installer run USB nya kita tunggu bersabar memang agak lama sini gua percepat gua potong videonya nah ini udah selesai guys complete nah setelah complete ini kita masuk ke USB yang tadi ya karena kita akan hapus folder di dalam USB yaitu boot dan clovernya kita ganti ya guys Hai di sini kita buka dulu USB nya nah kita masuk ke folder FV setelah itu kita hapus ya clover dan boot-nya setelah dihapus kita timpa ya kita ganti file-nya dengan yang file gua kasih di deskripsi dalam paket windral ini yaitu boot dan clover-nya dan perlu diingat ini khusus buat Intel ya untuk kalian yang laptopnya menggunakan AMD jangan pakai file ini ya beda ya tapi jarang sih laptop yang menggunakan AMD walaupun beberapa ada nah disini kita tiban clover dan boot-nya oke udah selesai kalau ini udah selesai berarti kita sudah mempunyai run USB ya guys sudah selesai jadi kita tinggal eksekusi untuk proses jailbreak dan bypass ikrutnya jadi kita sudah mempunyai installer ya bootingnya untuk masuk ke run USB untuk proses jailbreak dan bypass ikrut oke sekarang kita akan siap-siap guys kita prefering untuk melakukan jailbreak terlebih dahulu lalu kita setelah jailbreak kita melakukan proses bypass ikrutnya jadi kita tinggal colokan saja USB-nya yang kita tadi lalu kita restart disini fungsinya restart adalah kita melakukan perubahan parameter biosnya karena parameter biosnya Windows itu legacy ya jadi kita rubah ke uevi ini paling penting ya guys kalau nggak dirubah dia nggak bakal bisa booting ke run USB-nya kita tunggu dia restart nah disini kita masuk ke bios nah setelah udah masuk ke menu bios ini kita tertuju ke parameter boot ya guys kita ke kanan nah dari sini legacy bios kita ubah ya guys jadi parameter yang penting ini adalah legacy bios kita ubah ke uevi nah itu yang atas guys uevi ya kita pilih kita klik enter kita klik continue parameter sudah selesai kita klik F10 lalu dan kita klik yes dan kita siap-siap masuk ke bootnya run USB kalau tampilan seperti ini dia nggak bisa guys ingin matiin aja PC-nya atau laptopnya kita pencet power yang lama kita restart lagi karena sepengetahuan gue yang begini pengalaman lama dia nggak mau masuk kita pencet aja power yang lama kita nyalain lagi jadi nah kalau udah seperti ini guys dia udah siap bisa booting ke run USB kita klik enter aja dan ini adalah tampilannya guys tampilan booting run USB untuk proses jailbreak iPhone yang akan kita bypass iklutnya kita tunggu saja guys ini agak lama ya tergantung laptopnya kekuatannya tapi nggak terlalu lama juga lah sedang agak sabar dalam proses ini iPhone-nya sudah dalam tercolok ke laptop ya guys jadi karena disini kita langsung saja proses jailbreak nah ini udah masuk ya udah keluar logo Apple-nya nah ini setup bahasa kita pilih Inggris aja lah kita klik next nggak usah dirubah-rubah oke kita tunggu nah ini udah RINE USB-nya sudah keluar menunya kita klik continue dan setelah sampai sini kita nggak usah kemana-mana langsung ke terminal yaitu di menu utilities dan terminalnya sudah keluar guys kita klik R A 1 N USB lalu kita klik enter nah tampilannya seperti ini guys sudah proses siap-siap kita klik start saja langsung klik start ya nah sampai disini kita klik next selanjutnya untuk masuk ke recovery recovery iPhone kita klik next lagi nah dia sedang booting guys ke recovery nah setelah ini kita klik start ya untuk memasuk ke DVU mode kita klik start lalu segera cepat-cepat kita tekan tombol power dan volume dan home tahan 4 detik lalu lepas tombol powernya tahan terus tombol home-nya biar dia masuk ke DVU mode nah ini udah terbaca guys kita lepas saja nggak apa-apa tombol home-nya untuk iPhone 7 ke atas itu DPU mode-nya menggunakan volume bawah dan power ya untuk caranya sama ditahan seperti itu kita tunggu sampai dengan selesai proses jailbreak-nya dan ini sudah selesai ya sudah logo Apple-nya sudah keluar jadi sudah dipastikan proses jailbreak-nya sudah selesai kita ikuti langsung ke langkah selanjutnya terakhir yaitu step bypass include-nya nggak usah keluar dari installer ini langsung aja kita ketik lagi terminalnya kita klik down kita close saja ini karena sudah jailbreak nah kita masukkan parameter kembali guys disini kita ketik parameternya adalah ra1n atau rine usb slash atau strip bypass saya ulangi lagi ya guys ra1n usb strip bypass lalu kita klik enter nah udah keluar guys menunya di menu ini kita akan klik usb ya setelah ini kita klik move include to trash dan proses jailbreak akan berjalan klik ya kita tunggu sampai dengan 100% down untuk proses bypass include ini berlaku untuk ios 12 sekian sekian sampai dengan 13 23 ya guys untuk proses bypass include ios 13.3 ini adalah beda lagi caranya ya karena memang dari pengembangnya pengembangnya atau developernya shift key itu sudah mengeluarkan versi toolnya yang versi 1.3 ya oke berhasil mantap guys mantap guys kita sudah down ya perhasil bypassnya nah udah ke menu kan mantap guys handphone yang tadinya batu batas sekarang udah bisa kepake lagi lumayan walaupun gak pake sim card tapi kan kita bisa pake tehtering ya nah sebenernya di untuk versi ios ini ini udah full semua jalan ya dari mulai aplikasi app store screenshot dan semuanya bisa ya guys tanpa kendala versi ios 13.3 nya adalah caranya beda dia menggunakan bypass nya menggunakan tool di windows ya bukan di rain usb ini karena dari pihak developer shift key itu udah mengeluarkan tool yaitu versi 1.3 nanti kan gua buatkan ya video tutorial untuk versi ios 1.3 nya terima kasih